Biasanya kan mereka gak mau mereka punya target Gue mau promo, kan gue mau jualan Gimana gue mau jualan kalo lo gak mau gue promoin Nah gue bukan gak mau promo, gue gak ada waktunya Karena gue bilang gue harus jadi dokter nih Gue harus jadi dokter gitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, siang, sore, malem Kapanpun lo nyimak video ini Kembali lagi di Ngobrolin Hidup bareng gue Ali Dan kali ini kita bertamu lagi Di tempat tamu kita yang spesial juga As always banyak banget yang bakal bisa dipelajarin Gue sendiri juga udah very excited to learn Dari tamu kita hari ini Ada dokter Teku Adifitrian Atau yang mungkin temen-temen kenal dengan Tompi Halo dok, apa kabar dok? Baik, baik Thank you banget, sudah meluangkan waktu disini Sama-sama Saya panggilnya Ini saya, gue Sampainya aja kan Kepanggil dokter Tompi Oke Yang dokter Panjang banget ini Musisi, seniman, sutradara, penulis naskah Seniman sebenarnya banyak juga ya Aktor juga Kemudian entrepreneur juga Jadi kayaknya ini Gue yakin banyak banget yang bisa dipelajarin From your journey dok Dan thank you banget Sekali lagi sudah meluangkan waktu itu juga Dan kita datang kesini Kita langsung aja nih ya Antara karir sebagai dokter dulu Dan juga musisi Atau seniman bahkan Yang lebih dulu itu Panggilannya atau ketertarikannya itu muncul Yang mana dulu dok? Sebenarnya berkesenian Berkesenian dulu? Yes Berkesenian Berkesenian Jadi Gue itu lahir di keluarga Yang menurut gue dibesarkan dengan Berkesenian sih Nyokap kebetulan adalah Seniman daerah Di Aceh dulu Jadi beliau ngedalemin Tari tradisional Aceh Itu kenapa gue bisa sedati Bisa saman Karena ikut sama nyokap Terus beliau juga punya grup kasidah dulu Karena sering ngeliatin dirumah Lama-lama gue ter Terracuni oleh lagu kasidah Makanya gue tau lagu-lagu Jilbab-jilbab putih Dan lain-lain lah Terus Nah kebetulan nyokap juga Punya sanggar Pelaminan Aceh Nah disitu gue juga terekspos dengan Warna-warna dan ornamen-ornamen etnik Terus Dan setiap kita Nari Aceh kan selalu dengan Gendang rapai Jadi disitu juga gue terekspos dengan Rhythmical Nah dari situlah Sebenarnya Masa kecil gue tuh dibentuk Secara tidak sadar Terus gue seneng Berpuisi dulu Gue ikut sanggar teater Terus gue ikut Marshing band Suatu waktu Megang trompet Nah itu Kira-kira basic-basic Yang gue dapet di masa kecil itu Yang membentuk Gue sekarang Secara tidak sadar Dan jadi Ibu pun Dari seni juga Iya Ibu punya peranan yang sangat besar Ngebentuk gue sekarang itu nyokap Dan Ayah Kalau bokap Lebih ke penikmat ya Bokap tuh Kalau di dunia Kesenian Beliau penonton aja Penikmat Lebih ke penikmat Terus sampai ada Kalau gitu kan Udah tertariknya Lebih sama dunia seni nih Banget Makanya Gue gak pengen jadi dokter tadinya Nah itu Sampainya terus Jadi lulus SMA Kebetulan Kebetulan secara akademik Dari SD SMP SMA Akademik gue oke Jadi Prestasi akademiknya bagus Gue cukup kuat di Eksak Punya ketertarikan Untuk belajar Eksak Jadi Ipa Makanya SMA masuk Ipa Ngedalemin Gue suka math Sampai akhirnya Begitu lulus SMA Gue ngomong ke nyokap Aduh Kalau Jadi gue mau ngambil apa Kata nyokap IKJ aja deh Nyokap paget loh Kok IKJ gitu Ya karena emang Passionnya kesana Pengennya ke arah sana Tapi kata nyokap Di masa itu memang Nyokap melihat Seniman itu Belum bisa hidup layak Negara belum hadir Menjamin Kelayakan Seniman Ada yang sukses Ada yang bahagia Tapi Ya Gak sebanyak yang gak sukses Makanya nyokap melihat Udah jangan Jangan Ntar hidup lu susah Gitu Jadi dokter aja Nah jadi dokter Kalimat jadi dokter aja itu Ya semacam Apa ya Semacam Keterpaksan buat gue sebenarnya Karena pada masa itu Gue gak pengen jadi dokter Gitu Cuma nyokap Memaksalah dalam menerkutip Udah jadi dokter Ya udah gue ke Lus SMA Ke Bandung Ikut pembimbingan tes disana Ngisi lembar UMPTN Milih FKUI Waktu itu pilihan pertama gue Pilihan kedua gue ITB Ya keterima di FKUI Ya udah Here we are Jadilah gue dokter akhirnya Tapi mulai enjoy juga kah Kemudian Atau Awalnya gak suka juga Awalnya gak enjoy Waktu dua tahun pertama Itu gue suffering sih Dua tahun pertama kuliah kedokteran Gue bener-bener yang Aduh ini kayaknya bukan Bukan lingkungan gue nih Maksudnya Walaupun gue cukup terhibur Dengan ada Waktu itu tentang ngeband Ada kegiatan berkeseniannya lah Tapi Ya 90% kan Jadi kutu buku ya Harus Harus baca Terus Ujian yang berat-berat gitu Sebenarnya gue gak keberatan Gak masalah dengan Beban Beban akademiknya sih Ya seperti tadi gue bilang Secara akademik Gue gak goblok-gobblok amat lah Dari dulu gitu Bisa ngejar gitu Kalau gue mau gitu Cuma gak enjoy Kayak ngerasa Gue gak disitu gitu Nah jadi sempet Di dua tahun pertama Gue sempet ngomong ke nyokap Duh kayak Apa berhenti aja ya Apa berhenti aja ya Maksudnya Kayak ngerasa berat gitu Terus ya Pokoknya nyokap bener-bener yang Udah Nyokap tuh punya alasan kuat sih Kenapa gue harus jadi dokter Ya selain faktor Di Aceh itu Di masa itu Dengan gue jadi dokter Ya mengangkat harga derajat keluarga juga Jadi pegangan buat keluarga juga gitu Alasan itulah yang akhirnya membuat Gue tuh ngerasa Yaudah deh gue jalanin deh gitu Nah kenapa sampai akhirnya gue ngerasa betah dan Malah bisa berkarya disini Di bidang kedokterannya Itu setelah gue menemukan Satu pola sebenarnya Dulu gue pikir kan gue pengen berkesenian Berarti gue harus jadi seniman dong Tanya enggak loh Berkesenian itu adalah Passion Gue bisa menemukan Gue bisa menerapkan berkesenian itu di bidang apapun yang kita mau sebenarnya Dalam hal ini kebetulan profesi gue menjadi seorang dokter Nah Mungkin enggak gue berkesenian dalam berkedokteran Nah sampai akhirnya gue menemukan itu sih Dan Gue bukan orang yang Cara belajarnya itu Baca Nulis terus Memorize terus langsung ingat semua enggak Jadi gimana Buku tuh gue nyanyiin Jadi dulu itu gue punya Jadi nyokap tuh beliin gue Gue minta sama nyokap beli walkman Gue inget banget tuh walkman Sampai dari gue masuk ke dokteran Sampai rusak Gue lulus Jadi semua materi pelajaran gue Gue nyanyiin Jadi gue baca sambil gue nyanyiin Gue ngomong tentang siklus kreps Gue ngomong tentang Patofisiologi penyakit tertentu Gue ngomong tentang bagaimana obat itu di digest Itu gue nyanyiin Jadi gue kemana-mana selalu pakai earphone dulu Orang kirain gue dengerin lagu Enggak Gue dengerin suara gue sendiri sedang menyanyikan Apa yang gue harus memorize Kayaknya dirilis jadi album Udah gak ada tuh Udah gak tau dimana Sehingga pada saat ujian gue baca soal Gue ngerasa kayak gue pernah denger deh ini Baru gue bisa jawab Menarik Iya itu yang akhirnya membuat gue bertahan belajar kedokteran sih Interesting Nah ini juga kan banyak orang yang mungkin masih melihat kayak Orang yang berkarya di dunia sains gitu ya Sedangkan yang berkarya di dunia seni itu kan kayaknya punya cara berpikir yang berbeda sekali Betul seolah-olah bertelap belakang ya Sedangkan Doktor sendiri kan sekarang menjalani dua-duanya gitu Dan cara gue ngejalanin Dan sejujurnya cara gue ngejalanin dunia ekseknya Dengan cara Pola pikir berkesenian sih Sama seperti misalnya gue sekarang Gue punya klinik Beautiful Kita ngerjain Gue ngerjain salah satu surgeon yang ngerjain rinoplasty yang cukup ekstensif Orang lain Waktu gue ikut workshop Gue ikut workshop nih Belajar rinoplasty menggunakan tulang rawan Iga Belajar di Turki Belajar di Rusia Belajar di mana-mana gitu Mostly pengajar selalu mengukur Mengukur? Mengukur apa maksudnya? Berapa sudutnya Berapa derajat harusnya sudut Sudut tip ini maju Terus Berapa sudut yang harus kita capai pada saat tip itu terhadap Sisi tengah Garis belakang Pokoknya ada patokan-patokannya Kayak lo bangun-bangunan lah Bangunan itu harus sekian derajat Ini palangnya harus sekian Gitu-gitu Gue berusaha Gue pelajarin itu Sampai yang gue hafal itu adalah bukan sudutnya Tapi bentuknya Nah pada saat bentuknya itu udah kerekam di kepala gue Kenapa sudutnya begitu? Karena mau mencapai estetika ini Nah itu yang gue coba replika Sehingga pada saat gue bekerja Gue gak pernah mengukur sudut Gue geser aja Ini harusnya bagusnya sebegini Nah disitu rasa itu bermain Sehingga ya buat gue itu berkesenian Sudut adalah cara gue mengukur Jadi orang lain mengukur sudutnya Untuk mencapai Rasa berkesenian yang ingin gue terapin Seolah-olah begitu sih Jadi perspektifnya aja yang beda Lo ukur Gue ngerasain Tapi untuk mencapai titik yang sama yang kita mau Dan ternyata it's possible Ternyata itu mungkin Jadi kayak craft It's your craft gitu Ya kalo buat gue ya Kenapa gue seneng banget operasi hidung Misalnya setiap hari Kalo bisa setiap hari harus ada operasi hidung Gue seneng Karena buat gue tuh kayak berkesenian Bikin nih gimana cara jadi begini ya Begitu ngeliat Pasien Liat ini bagusnya Ini bagusnya gini sih Ya udah baru kita liat jaringan Mungkin gak gue dorong begini Nah tapi pada saat itu gue kerjain Gue udah gak ngukur Gue beli jangkar Jangkar buat ngukur sudut segala macam Tapi gak pernah gue pake Itu gue kerjain pada saat belajar Proses belajarnya Once udah prakteknya Gue ngerjain Rasain Nah itu yang gue Disini ada beberapa temen-temen Yang memang Ya kita belajar bareng Itu yang gue coba Share ke mereka gitu Pake semua indra yang lo punya Kalau lo mengukur Lo berarti cuma pake Satu indra doang Nah rasain dong Waktu kita narik Lo rasa dong tense nya Oh segini gak boleh Dia boleh Seharus loose Bolehnya segini Itu dirasain Jadi semua indra harus dipake Sorry Terkadang kan ada orang yang juga Mungkin Dia Gak sepenuhnya Bukan gak sepenuhnya percaya Mungkin ya Gak sepenuhnya percaya Karena ada rasa takut juga Hanya untuk Mengandalkan Si Feel Tadi itu gitu kan Sehingga Aduh gue gak berani deh Mengandalkan itu Gue Pokoknya patokannya Sedangkan Takut sendiri kan You use both gitu Itu yang gue bilang Makanya gini Kita gak bisa paksakan Sepatu kita ke orang lain Gitu Jadi Cara yang gue kerjain adalah Yang Yang Paling enjoy Buat gue Gue berusaha memaksimalkan Apa yang gue punya Justru Kalau gue menghafal Kalau gue terlalu Semua diukur Itu bukan Karena gue pasti gak akan bertahan Dengan pekerjaan itu Nah jadi Lo punya apa Ingin mencapai titik A Bisa gak dengan yang lo punya Oh bisa Nyampe gak kak Nyampe Dan kenapa harus pake Cara orang lain Kan tujuannya untuk Mencapai titik A dong Iya Jadi gak masalah Gue rasa Dan gue gak maksain Yang gue kerjain ini Untuk dikerja dengan orang lain Iya Nah bahasanya gue share perspektif gue Iya Kalau gue begini nih Ini yang gue rasain It works for me Nah it works for me Nah kalau lo Kesulitan lo mengukur Karena Yang lo omongin barusan Exactly Itu ada beberapa temen gue Misalnya gue ngedesain mata nih Gue ngukur Gue ngedesain sayatan Breast misalnya Gue gak pernah ngukur Berapa senti Wah udah ada rumusnya tuh Jadi misalnya Kalau kita Ngelakuin breast augmentation Kita bikin sayatan Di bawah lipat payudara Itu ada Ada rumusnya Untuk mengukur Berapa jarak implant Berapa ketebalan Dan besaran Diameter implant Kira-kira ekspansi kulit ini Akan kedorong berapa Jadi berapa Turun berapa senti Dari Dari garis yang sekarang Karena kan kita harus bikin Bikin garis baru Bikin lipatan baru Nah Itu ada rumusnya Beberapa temen-temen ngukur Mereka ngukur Masukin ada persamaan kuadrat Segala macam Akhirnya keluar Oh jaraknya 11 cm 9 cm Misalnya gitu Udah diukur tuh Tinggi dari puting ke bawah 9 cm Baru dipotongin disitu Gue gak pernah ngukur Dan so far Gak pernah ngeleset Ada yang ini Ada yang Bukan cuman menchallenge Tapi artinya Jadi berdampak negatif Gak orang jadi mempertanyakan Apa ini Bener gak nanti hasilnya Kalau kayak gini Atau mungkin bahkan Dari kolega gitu misalnya Ya kan hasil yang berbicara At the end Hasil yang berbicara Unless kita gak Punya hasil Justru Beberapa temen Yang dia ngukur Kok lu bisa pas terus Yang udah ngukur Malah kadang-kadang Meleset Karena menurut gue itu Makanya dirasa-rasain It's just a number Tapi Lu rasain dong Dengan tarikan segini Cukup gak Gak cukup Nambah dikit lagi deh Tapi kan sense itu Sudah dilatih Pada awalnya Gue mau ngukur Setelah gue mau ngukur Lama-kelamaan Gue bisa tau ini Speednya sekian Ya kayak lu nyetir lah Lu nyetir Lu bawa sepeda Bawa sepeda nih Awal-awal Lu liat speedometer Wah ini 30 km per jam nih Begitu lu Setelah lu terbiasa Lama-lama Lu akan tau Pada saat lu speed segini Ini 30 Oh ini 40 Orang lu Wah anjir 40 lu dia Karena lu udah tau Speed Udah bisa ngerasain speed Oke Oke Dan gak akan Meleset Gue balik sebentar Sebenernya ada beberapa Pertanyaan lanjutan Itu menarik banget Sebenernya balik lagi sebentar nih Jadi Bener gak nih Yang gue tau bahwa Kalau dari sisi Seni terutama Menyanyi terutama ya Itu Mulai di Seriusin itu Waktu kuliah tadi Bener gak itu Mulai ikut Jadi lebih aktif Pertama kali gue nyanyi ya Gue pertama kali nyanyi pas kuliah Kuliah tingkat 1 Kita ada music owner waktu itu Nah ini Itu pertama kali gue nyanyi Jadi sebelum-sebelumnya itu yang tadi Jadi seni Tari dan lain Tapi bukan nyanyi gitu ya Bukan Bukan nyanyi pop Apalagi jazz Gak pernah Gue tau jazz itu di Jakarta Di Aceh mana ada jazz Di jaman itu yang gue dengerin Musik pop Gue dengerin Panjo Ponda Gue dengerin Ubi Mesa Mariam Belina Mariam-mariam nyanyi gak sih Nyanyi kan ya Nyanyi kayaknya Gue nyanyi Betaria Sonata Pokoknya gitu Oke enak Tapi kemudian Mulai Pas gue di Jakarta Gue baru terexpos dengan yang namanya Incognito Brand New Heavis Masa itu ya Wah Brand New Heavis Incognito Begitu denger Wah asik juga Awalnya gue so asik aja Sosok ngerti Padahal gue gak tau Teman-teman gue anak di Jakarta Dengerin begitu Wah asik juga ya Dengerin-dengerin Lama-lama suka juga Udah lama-lama kecantol disitu Datang menjadi GTC dong Tapi terus kemudian Menyanyi ini Berarti menjadi sesuatu yang Kayak tadinya Wah gue takutnya bisa nyanyi juga Atau Iya awalnya Awalnya gue nyanyi Karena terpaksa kan Karena acara Karena OSPEG Bagian dari OSPEG Anak baru harus manggung Yaudah Menyanyi Tapi Setelah itu gue ngenemuin Oh ternyata asik ya Kok gue ngenemuin passion baru Dan di masa itu Gue lagi bosan-bosannya dengan Seni tari Gue bosan Karena gue udah nari dari SD Gue penari Dan gue sheikh Gue tari saman Gue tari sedati Jadi gue yang lead Makanya gue Sampai sekarang masih bisa Cuma pas kuliah Jenuh gitu Gue lagi jenuh tari Gue jenuh teater SD SMP SMA Gue teater Teater gila Gue baca pusing Gue ikut lomba dimana-mana Rumah Pokoknya rumah penuh Dengan piala-piala itulah Itu karena memang Memang udah Passion banget Ikut Ada perlombaan Ikut Begitu kuliah Gue bosan Di UI Padahal ada teater Ada karir Semuanya Itu gue lagi bosan-bosannya Udah kayak jenuh banget Dan tiba-tiba Ketemu dunia nyanyi Udah jadi penyanyi Ada gak Kalau gue boleh tanya Spesifik Momen Kalau misalnya inget Yang Om Kodoktor mulai Kayaknya gue mau Menjadi salah satu karir Ada momen spesifik Kejadian Sebenernya gak sih Dari awal Dari awal gue nyanyi Pun gue gak mikir Pengen jadi penyanyi I just do it for fun Sampai sekarang Gue nyanyi For myself Jadi gue inget banget Waktu bikin album Waktu bikin Semua album gue lah Terutama Yang ada Yang ada ceritanya Kalau Album pertama gue Yang selalu denganmu Itu karena memang Produsernya Pak Gita Dia juga Terserah kamu bikin apa Yang penting kamu suka Yaudah Dia gak mikirin Jualan Which is Ternyata jualan Yang lucu tuh Waktu gue keluarin album Yang menghujam jantungku Itu Gue bawa Gue udah rekaman Gue rekaman gak pernah ngomong-ngomong Ke label Gue bikin aja dulu Tiba-tiba udah jadi dia kaget Gue bilang Gue minta ketemuan Produser gue waktu itu Flo Florin Limasnak Terry Motion Gue telpon dia Abis maghrib Flo Lo lagi ngapain Ini lagi Netain anak gue Dia punya Dia baru lahiran Baru seminggu Yaudah gue main ke rumah ya Ngapain lo Ya sekalian mau liat bayi Sekalian gue mumpul dengan sesuatu Terus gue dateng Gue puterin lagunya Terus dia dengerin Asik sih Tapi ini kayak susah Dia jualannya Gue inget banget Dia ngomong gitu Asik nih Tapi kayaknya susah Jualannya Segmennya kayak Kurang ngepot nih Lo mau keluarin gak Kalau lo gak mau Gue keluarin sendiri nih Gue ngomong gitu Lo mau keluarin gak Kalau lo gak mau Gue keluarin sendiri Gak laku gak apa-apa Gak laku gak apa-apa Iya gue semua ngomong gitu Tapi sorry gue potong deh Sebelum lanjut Tapi di saat itu Lo sendiri udah merasa Udah ada Apakah merasakan bahwa ini akan nanti Orang akan enjoy atau gak Atau Orang enjoy apa gak Gue pengen ngeluarin Iya Oke Ya udah gitu aja gitu Makanya Apa ya Gue gak punya beban apa-apa Setiap gue berkarya Ya udah keluarin aja Suka syukur gak suka Gak apa-apa Yang penting gue enjoy Yang penting gue udah berkarya Gitu aja Ya udah terus bikin Terus tiba-tiba Terus meledak Ya udah That's it Terus si produser gue Wah lo emang Emang lucky bastard ya Gitu ya udah gitu That's it Sampai sekarang Itu di masa-masa juga Kerja praktek juga Sebagai doktor Oh iya tuh Waktu itu Zaman itu gue lagi kuliah kan Makanya gue gak pernah promo Dari zaman dulu Gue gak pernah ngerasain promo Keliling radio Kemana-mana Gak pernah ngerasain Toh pun ada gue sesekali ke radio Untuk promosi album Kebetulan memang pas lagi ada Waktu kosong slot aja Tapi gak diniatin Ini oke Ini biasanya kan Setiap launching album tuh Tiga bulan pertama kan promo Ngiter kemana-mana Gue gak bisa dong gue kuliah Makanya sama waktu gue Sign sama emotion Gue bilang Pokoknya lo jangan Paksa-paksa gue ngiter Dan gue hanya akan terima kerjaan Yang gak ngganggu kuliah Gitu doang sih waktu itu Dan mereka approve Oke oke Gak apa-apa Katanya udah Let's go Itu Itu agak janggal lah Di dunia industri Permusikan tuh sesuatu yang Mustahil biasanya Karena kan semua punya target kan Mereka punya target gitu Kalau gitu gue mau tanya Apa yang membuat lo juga waktu itu Menurut Kalau kita Ini apa Kalau dokter liat kembali gitu ya Kadang dokter Kadang lo Sekemarin Maaf Waktu Kalau Kilas balik lagi sedikit Yang sampai Membuat mereka Kok sampai mau sih Dengan Dikasih Dikasih Syaratnya begini Pokoknya gak mengganggu Ada faktor apa Nah itu gue gak ngerti Itu lo sedangnya mereka sih Ya dong Yang bisa melihat Kenapa mereka mau Karena biasanya harusnya mereka gak mau Biasanya kan mereka gak mau Mereka punya target Gue mau promo Karena gue mau jualan Gimana gue mau jualan Kalau lo gak mau gue promoin Kan kira-kira gitu Nah gue bukan gak mau promo Gue gak ada waktunya Karena gue bilang Gue harus jadi dokter nih Gue harus jadi dokter gitu Jadi yaudah Ya semua dikerjakan sesempatnya Dan jadi Di masa kuliah Sudah kan udah ngeluarin album nih Ya kan Sudah mulai Sudah mulai Sudah mulai Sudah mulai Sudah lulus jadi dokter Hampir lulus jadi dokter umum loh Gue mulai bermusik yang serius ya Kan belum ngambil spesialisasi kan During spesialis Justru gue bikin album Oke Proses bikin albumnya tuh Hampir semuanya tuh Di masa gue spesialisasi Lagi ngambil S2 nya Makanya capek banget sebenernya Tapi ya masih sempat Cuma ya gitu Orang tidur Gue belum tidur Orang bangun Ya gue belum tidur Boleh gak gue tanya Kalau Flashback gitu ya Reflect lagi Di masa-masa itu Hari-harinya Seperti apa sih Dari bangun Sampai Bangun tidur Sampai tidur lagi tuh Kan ini kan banyak banget Soalnya yang di Kerjain gitu Glenn itu pertama kali Kenal gue Setelah sekian lama Kita berteman Akhirnya dia ngomong Gue pikir lo tuh Dulu tuh Sombong banget 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 Sombong banget